Halo halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video sekarang yang mau saya buat akan menjelaskan bagaimana cara kita biar bisa masuk ke halaman member ya penting untuk diingat halaman member ini wajib untuk bisa diakses karena disinilah alat kontrol setiap bulannya bagaimana kondisi jaringan kita dan juga satu bulan sebelumnya kenapa kita tidak bisa lihat lebih dari satu bulan sebelumnya contoh dua bulan atau tiga bulan yang yang lalu karena alasan bandwidth ya kalau misalkan kita sediakan semua hasil juga buat member-member yang lain yang jaringannya kurang bagus itu kemungkinan loadingnya pasti lebih lama Oke untuk kali ini saya ambil sample Hai ini akun beleskin itu sendiri nomor ID nya itu no Oke namanya beleskin tidak ada sponsor passwordnya ini ini Hai e-mailnya bisa dilihat disini belum terdaftar jadi tidak ada sama sekali ya kita langsung kes ya Nah hal-hal apa saja sih yang harus disiapkan untuk bisa masuk ke halaman member ini pertama itu sudah jelas nomor member ketika kita mendaftarkan member ini otomatiskan nomor member pasti sudah dapat oke sekaligus password passwordnya ini biasanya langsung di informasikan oleh admin SPB atau di HO oke untuk passwordnya beleskin tadi pasurnya seperti ini 00 semua kalau misalkan untuk member yang lain biasanya passwordnya itu identik atau tidak ada yang sama nah jadi yang pertama itu nomor member yang kedua password dua hal ini didapat setelah member tersebut mendaftarkan diri sebagai member di beleskin hal yang ketiga yang harus disiapkan adalah email ini saya ambil email saya sendiri untuk untuk tes kali ini pastikan untuk member email ini aktif dan masih bisa dibuka oke karena di di email ini untuk untuk bisa login di halaman member harus harus bisa dibuka karena ada link yang harus di klik untuk verifikasi oke ini sebagai bukti nah ini inboxnya bisa dilihat ya tidak ada link verifikasi sebelumnya hanya ada dua inbox oke oke saya dilihat ini emailnya pun masih belum terdaftar sekarang kita coba nah untuk pertama untuk masuk ke halaman member itu ini alamat url nya mob.beleskin.com.page.login.php nah disini bisa dilihat userid userid ini maksudnya apa sih ya itu tadi nomor member oke kita copy caranya seperti ini ya mudah sekali userid masukkan kita paste lalu di password kita masukkan ya ini yang default untuk password ini ketika kita sudah bisa login kita bisa ganti sendiri atau kita ubah biar lebih murah untuk menghafal untuk dihafal ya oke oke nah ini tampilannya sama ya tapi yang diminta di dua kolom ini berbeda kalau yang tadi pertama IG member sama nah di kolom yang kedua ini yang diminta adalah alamat email untuk didaftarkan di Beko oke kita lanjut ID userid ini masih tetap masukkan masih tetap masukkan nomor member oke untuk email kita masukkan email yang tadi kita copy kita copy paste nah pastikan tidak ada spasi seperti ini karena ini pasti akan error nantinya setelah .com itu habis oke ya seperti ini jika sudah benar semuanya nomor ID nya benar nomor ID nya benar alamat email nya sudah lengkap sudah benar send lalu bagaimana caranya kami di HO bisa ngecek apakah member tersebut sudah mengirimkan alamat email nya atau tidak kita dilihat di Beko ini tadi oke tadi kan alamat email nya belum terdaftar ya disini ya sekarang saya coba refresh didaftar yuk tada muka oke disini sudah langsung terdaftar sesuai yang tadi kita daftarkan tudionoatbelesin.com tapi karena kita belum klik link verifikasinya di kolom V ini ya belum ada tanda checklist oke nah langkah selanjutnya adalah kita buka email oke tadi kan masih ada dua saya coba refresh nah no reply ini adalah email yang kita kirimkan dari Beleskin untuk verifikasi oke saya baca ya mohon maaf selanjutnya diperlukan alamat email untuk login ke hama member Beleskin nah klik alamat berikut makanya simpel cuma di klik ini tulisan yang biru ini oke kita klik ya kita klik nah dengan mengklik link tadi link tersebut akan membawa kita ke halaman member Beleskin ini oke bagaimana di Beleskin bisa tahu bahwa member tersebut sudah link verifikasinya atau belum dilihat di sistem yang Beleskin punya kita coba refresh kita coba refresh view nah kan terlihat bedanya kan sekarang di kolom V ini di kolom V ini sudah terchecklist ini artinya member sudah mendaftarkan email dan dan sudah membuka inbox dan sudah mengklik link verifikasinya jika sudah seperti ini kita tinggal masuk oke nah jika sudah seperti itu sudah klik link verifikasinya di user ID ini masukkan bukan nomor bukan nomor member ID lagi tapi alamat email oke kita copy ya alamat email passwordnya masih sama karena kita belum ganti copy 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 login login walah sudah terbuka nah disini kan ada beresinya nih ini nama si pemilik akun tersebut disini menunya ada banyak home profile profile ini kalau misalkan kita pengen masukkan foto juga bisa disini oke ini ya untuk check invoice bisa disini check cashback bisa disini referral referral ini untuk mengecek level 1 dan 2 kita ada siapa aja sih di referral ini ya nah di sales group ini untuk mengetahui perkembangan jaringan setiap bulannya nah untuk mengganti password kita bisa disini nah masukkan password yang lama masukkan password yang baru 2 kali nah ini untuk konfirmasi lalu change password oke sekian video tutor untuk membuka halaman web member dibereskin pastikan semuanya bisa login ke halaman member ini ya siap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setiap selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.